assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan praktek hanya mencoba saja teristor yang saya gunakan BT151 terlihat bro Oke saya buat video ini karena saya juga sedikit lupa karena saya ada keperluan jadi sekalian saja saya buat videonya saya rakit untuk outputnya saya menggunakan led dua warna untuk bolak-balik anoda kathodanya nanti akan saya gambar dan saya beritahu saya menggunakan led merah dan biru agar terlihat bagus saja di fotonya Oke saya rapikan dahulu oke sudah saya pasang kalian lihat pin satunya kathoda pin dua anoda kemudian pin tiga gate bisa kalian lihat gambarnya kemudian pada kathoda saya beri output led dengan dua arah yang berbeda yang merah anoda kathoda yang biru kathoda anoda kemudian saya beri pembatas arus led dan saya beri resistor agar tidak short saja ke gate Oke saya akan menggunakan tegangan eh saya ukur dahulu saya menggunakan 9 volt saja saya menggunakan 9 volt saja tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil oke anggap saja 9 volt kemudian oke saya pasang normal dahulu ini negatif kemudian ini positif Oke akan saya ukur nanti kalian perhatikan tegangan di kathodanya kathoda teristornya 0 tegangan inputnya tegangan inputnya 9 oke kalian perhatikan gate nya saya beri ground hai 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 output tidak pengaruh kemudian gate nya saya beli VCC langsung menyala yang anoda kathodanya ukur tegangannya 8,3 kalian perhatikan outputnya Hai kemudian yang akan saya ukur saya coba matikan Hai dan untuk mematikan teristor ini kaki anoda kaki kathoda anodanya yang kita short saya coba ground Hai kok bisa ini yang saya sedang pelajari kenapa bisa harusnya nggak bisa saya coba lagi oke bro Hai harusnya bila diberi tegangan negatif pada gate tidak mati 8 ini benaran off hai hai oke saya perbandingkan dahulu karena ini untuk tegangan AC jadi bisa bolak-balik Oke saya balik dahulu tegangan inputnya Hai tegangan inputnya Hai jadi anoda dapat negatif Hai King hai 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 saya selipkan disini saja Hai terlihat ya Bro Hai Oke saya coba beli positif tidak ada yang pengaruh outputnya outputnya kemudian ini inputnya masih 9 volt saya coba negatif kalian perhatikan dia nyala tapi seperti transistor bila dilepas mati tapi sebetulnya bukan menyala kalian perhatikan tegangannya separuhnya hai 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 jadi bila gate diberi Hai negatif Hai maka tegangan di kathoda akan separuh dari tegangan input kalian lihat hampir separuhnya 5 volt sedangkan inputnya 5 kalian perhatikan perbedaannya hai 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 tegangannya terbaca bos hai 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 oke terbaca Hai kalian lihat sebetulnya ini memang bila negatif di anoda hai 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 sebetulnya kalian lihat sudah ada tegangannya tegangannya tegangan bocor hampir separuhnya hai 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 lihat bro ya jadi bila belum diapa-apakan kalian perhatikan ini yang saya juga sedikit masih bingung masih rancu Hai bila posisi anoda dapat negatif Hai kalian lihat tegangannya Hai kalian lihat tegangannya tidak nol atau tidak maksimum Hai bila get diberi negatif tegangannya turun Hai let menyala kalian perhatikan ini terhadap ground Hai mengukurnya Hai jadi sebetulnya dalam posisi normal belum diapa-apakan kemudian sudah ada arus bocornya boleh dibilang Hai saya juga kurang paham apa namanya Hai kita balik lagi sesuai gambar teristore bahwa anoda positif Hai keseh ubah lagi kalian perhatikan bedanya dengan yang tadi kita lihat tegangan di katodanya kalian lihat benar-benar nol tidak ada nilai separuhnya seperti tadi Hai kemudian bila gate diberi positif dia akan nyala terus walaupun dilepas Hai tidak seperti yang tadi ingat bro ini teristore jangan sampai salah Hai saya coba beri negatif harusnya dia enggak off tapi ini off ini akan saya pelajari kenapa Hai jadi menurut saya triaknya baru akan off misalkan on seperti ini ini kita anggap on Hai akan off bila katoda dan anoda disort Hai sebetulnya jet sudah tidak pengaruh tapi ini off tebro saya juga minta masukkan kenapa saya satu lagi akan saya coba beri sinyal AC karena teristore biasanya digunakan untuk sinyal AC kec rapikan dahulu saya akan menggunakan function generator ini tapi tidak persis-persis benar karena sinyalnya tidak negatif tapi hanya ground saja tapi mudah-mudahan Ayo kita lebih memahaminya Hai input sudah benar saya nyalakan dahulu Hai frekuensi nya saya buat rendah saja biar terlihat hai 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 saya buat satu Hai ke satu detik saja Hai putih cycle nya 50% Hai kemudian ini outputnya saya coba di out di ke input kitnya belum saya apa-apakan Hai tidak pengaruh Hai kemudian Hai ini saya gabung dengan gate Hai ke saya coba di perhatikan saya beri sinyal pulsa persis sama hai 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 tidak ada bedanya Hai kemudian ini akan saya coba Hai ini inputnya saya beri positif saja 9 volt kalian perhatikan Hai kemudian gate nya yang saya beri pulsa Hai kemudian yang saya coba tidak ada lagi hai 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 saya coba memperkecil di t-cycle nya sih benar sama bro Hai gai paham ya bro Hai saya juga masih sedikit bingung Hai Kang saya pelajari juga Hai ke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 you